Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wend Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini Ini juga request yang paling banyak Yang kemarin banyak request ke saya Ngomong ko Marcel Tolong ramalkan Feral Bramasta dengan Feby Rastanti Bagaimana tentang hubungan mereka Karena banyak yang penasaran Banyak yang kepo tentang mereka berdua Jadi di video kali ini saya akan meramalkan Tentang Feral Bramasta Dan juga Feby Rastanti Bagaimana hubungan mereka ke depan Dan apakah mereka itu cocok atau enggak Dan lain sebagainya Jadi nanti saya akan meramalkan tentang itu Tapi sebelum saya mulai videonya Dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Padahal setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal Secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Karir kalian Tujuki kalian Jodoh kalian Atau mungkin kalian lagi PDKT Sama seseorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Atau kalian pengen konsultasi secara pribadi Pengen curah-curahatan ke saya juga Secara personal Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Teman-teman Instagramnya Saya tunggu buat subscribe Dan juga klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai Feral Bramasta memiliki Sodiak Virgo Nah karakter Virgo itu sendiri Yang pertama Orangnya itu berjiwa pemimpin Orangnya memiliki jiwa leader Yang sangat baik Orangnya itu suka sekali Dengan kebersihan Jadi orangnya suka dengan Kerapian Kebersihan Orangnya itu memiliki jiwa pemimpin Jadi kalau misal Dia ngeliat ada Kotoran di rumahnya Itu pasti dia akan Ngerisih banget Dan baju itu harus rapi Penampilan adalah Nomor satu Untuk Virgo Jadi kalau misal Dia pergi kemana-mana Harus tampil rapi Dia gak kepengen Terlihat kusut Atau lecek Jadi dia harus Dandan Harus make up Dan lain sebagainya Kalau cewek Jadi kalau misal Untuk pakaian Dia suka sekali Dengan pakaian yang sangat rapi Bersih Jadi mengutamakan Kerapian dan kebersihan Dan orangnya ini Memiliki jiwa leader Yang sangat baik Memiliki jiwa kepemimpinan Jadi jiwanya itu Sudah bisa memimpin Dalam hal rumah tangga Maupun dalam hal pekerjaan Jadi leader dalam rumah tangga Maupun dalam suatu perusahaan Dia bisa membimbing Karyawan-karyawannya dengan baik Bisa membuka suatu perusahaan dengan baik Dan orangnya sangat luar biasa Dan menginspirasi sekali Untuk Virgo teman-teman Tapi gak semua karakter Virgo Sama seperti yang saya sebutkan Ada pun juga Virgo yang berbeda Dari saya yang sebutkan Ada teman-teman Tapi rata-rata Virgo Seperti yang saya sebutkan tadi Kemudian Febira Stanti ini Memiliki sodiak Aquarius Nah karakter Aquarius itu sendiri Yang pertama Orangnya mandiri Orangnya cerdas Dan orangnya egois Nah karakter Aquarius itu Orangnya mandiri Dia tidak bergantung Sama orang lain Jadi sebisa mungkin Dia kalau misal Sudah memiliki pekerjaan Dia gak mau merepotkan Orang tua Tidak mau merepotkan Teman-temannya Yang jelas Orangnya sangat mandiri Sekali Orangnya bisa mencari Uang sendiri Bisa kerja sendiri Dia orangnya sangat mandiri Dari kecil Dia biasanya sudah memiliki Aura kemandirian Dengan baik Teman-teman Orangnya sangat cerdas Dalam memikirkan Suatu masa depannya Dalam hal karirnya Asmaranya Dan lain sebagainya Orangnya itu Apa ya Tersusun dengan rapih Dalam hal menata karir Menata asmaranya Itu tersusun dengan rapih Tapi kadang-kadang Memiliki sifat egois Orangnya gak mau ngalah Atau menangnya sendiri Dan itu sebenarnya Gak apa-apa sih Wajar-wajar aja Apalagi namanya wanita Itu pasti harus didahulukan Di nomor satukan Seperti itu Wajar gak masalah Teman-teman Dan yang jelas Orangnya sangat luar biasa sekali Dalam hal karir Dan juga asmaranya Bisa mandiri Bisa gak bergantung Sama orang lain Itu adalah Sesuatu yang harus kita Apresiasi teman-teman Karena kemandirian itu Susah untuk dibentuk Teman-teman Tapi kalau misalnya Kita mau Pasti kita akan bisa Ya kalau misalnya Saya lihat dari Segi sodiaknya Antara Feral dan Febirastanti Sodiak Virgo Dan Sodiak Aquarius Itu sebenarnya Cocok-cocok aja Gak masalah teman-teman Sebenarnya mereka baik Sodiaknya pun mendukung Karena yang satunya Berjiwa leader Yang satunya juga Orangnya cerdas Itu mereka Kalau berkolaborasi Akan menjadi suatu Hal yang sangat luar biasa Dalam hubungan juga Mereka bisa Saling melengkapi Kalau dari sodiaknya Saya lihat Baik-baik aja teman-teman Gak ada masalah Sama sodiaknya mereka Antara Virgo dan Aquarius Itu saling melengkapi Tapi nanti Saya akan membuka Dari versi kartu tarotnya Karena banyak penasaran Untuk dilihat Lebih detail lagi Tentang Feral Bramasta Dan juga Febirastanti Jadi nanti Saya akan membuka Kartu tarot ini Seperti biasa Nanti saya akan Mengambil dua kartu Dan akan saya artikan Satu persatu Teman-teman ya Untuk Feral Bramasta Dan juga Febirastanti Saya cek dulu Nanti saya akan Ambil kartu yang pertama Untuk melihat mereka Karena banyak yang penasaran ya Dari kemarin Minta di request Antara Feral dan Febir Saya cek dulu Dan langsung aja Saya mau ambil kartu Yang pertama Untuk Feral Dan juga Febirastanti Kartu yang pertama adalah Nine of Wands Kartu yang pertama adalah Nine of Wands Jadi Nine of Wands ini adalah Sembilan tongkat Artinya Ada seorang wanita Dan di belakangnya Ada sembilan tongkat Kalian lihat Sembilan tongkat Tongkat ini dilambangkan oleh Suatu pekerjaan Atau suatu prinsip kehidupan Atau suatu fondasi Dalam suatu rumah tangga Bisa juga Jadi Kalau misal saya lihat Dari kartu yang pertama ini Antara Febirastanti Dan juga Feral Bramasta Itu memiliki fondasi yang baik Apabila mereka nantinya Akan bersama Teman-teman Mereka bisa saling melengkapi Dari sifat Dan juga karakternya Fondasi mereka Akan sangat baik sekali Mereka mempunyai Fondasi rumah tangga yang baik Apabila mereka bersama nantinya Jadi mereka Sudah memiliki Planning dari A sampai Z Kalau saya lihat seperti itu Ini sangat baik sekali Untuk hubungan mereka Untuk Feral dan Febir Jadi Tongkat ini bisa dilambangkan juga Sebagai pekerjaan Atau pekerjaan Yang baik untuk mereka berdua Jadi pekerjaannya itu Bisa saling support Bisa saling mendukung Antara satu sama lainnya Mungkin kalau mereka Berkecimpung di dunia entertainment Atau di dunia sinetron Mereka bisa saling mendukung Jadi Bisa saling support Enggak saling cemburuan Jadi mereka yang jelas Saling support Untuk hal pekerjaan Karena tongkat ini adalah Simbol pekerjaan yang baik Untuk mereka berdua Yang jelas seperti itu Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Apakah kartu yang kedua itu juga Melambangkan words juga Atau yang lainnya Nanti kita akan lihat Saya cek dulu Untuk ambil kartu yang kedua Antara Feral dan Febir Saya cek dulu Dan langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua Untuk Feral Bramasta Dan juga Febir Rastanti Kartu yang kedua adalah Kebalik S of Cups Kartu yang kedua adalah S of Cups S of Cups ini adalah Lambang piala yang sangat besar Sekali ya Kalian lihat Piala yang sangat besar Dan di bawahnya ini ada Bunga-bunga yang berwarna merah Jadi Cups ini adalah Lambang suatu perasaan Jadi kalau misal Feral dan Febir Akan bersama nantinya Ini adalah simbol yang baik Untuk perasaan mereka Bisa saling setia Bisa saling support Bisa saling mendukung Perasaan mereka juga bisa Harmonis Kalau saya lihat seperti itu Untuk hal perasaan Mereka tidak ada masalah Mereka baik-baik aja Feral dan Febir Dia bisa menjaga perasaannya Dengan baik Kalau saya lihat seperti itu Karena Kedewasaan mereka Makin lama Makin terlihat Dan akhirnya Mereka bisa ketemu titik Yang klop sekali Untuk mempersatukan Perasaan mereka Yang jelas seperti itu Teman-teman ya Jadi yang kemarin Kalian penasaran Tentang Febir dan Feral Gimana kedepannya Kalau saya lihat dari Ramalannya itu Baik teman-teman Kalau saya lihat dari Segi perasaannya Mereka baik Tidak ada masalah Hubungannya juga bisa saling Mendukung Bisa saling support ya Dan kalau saya bandingkan Dengan kartu yang pertama tadi Ini Nine of Wands 9 tongkat Artinya prinsip Suatu kehidupan Atau fondasi rumah tangga Yang baik Pekerjaan yang baik juga Untuk mereka berdua Ini tidak ada masalah juga Untuk pekerjaannya Mereka bisa saling mendukung Satu sama yang lainnya Dan yang kartu kedua ini Kaps adalah Lambang suatu perasaan Mereka yang setia Perasaan mereka yang Bisa saling menjaga Dan di bawahnya sini Ditumbuhi oleh Bunga-bunga yang sangat cantik Itu artinya keindahan Dalam suatu hubungan ya Artinya hubungannya Akan indah Nanti ya Di kemudian hari Dan yang jelas Kedua kartu ini adalah Kartu yang positif Untuk mereka berdua Dalam hal pekerjaan Maupun dalam hal Asmaranya Untuk Feral dan juga Febirastanti Dan sekarang Tinggal mereka berdua Bagaimana ya Kalau dari ramalannya Mereka baik-baik aja Tinggal mereka berdua Bagaimana Untuk kelanjutan hubungannya Apakah mau berteman aja Atau mau Kejenjang yang lebih serius Ya nanti kita akan Ikuti perkembangannya Antara Febir dan Feral Teman-teman ya Dan yang jelas Yang kemarin penasaran Sudah saya ramalkan Di video kali ini Dan buat kalian juga Yang pengen diramal Secara pribadi Kalian boleh menanyakan Apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Rezeki kalian Jodoh kalian Hubungan kalian sama pasangan Atau mungkin kalian lagi BDKT sama seseorang Pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Atau kalian yang pengen Konsultasi secara pribadi Pengen curhat-curhatan Secara personal Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya teman-teman Sekian video saya Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa Di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu Mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Sukses terus Buat kalian semua Dan semoga kalian bisa Meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax